Shalom semua, bisa mendengar suara saya dengan baik. Kita doa ya, Bapak terima kasih untuk siang hari ini. Sebentar kami akan mendengar firmanmu Tuhan, biar engkau beracara di tengah-tengah kami, biar roh kudus engkau yang memimpin hambamu untuk apa yang hambamu katakan, yang hambamu bicarakan, biar semua selaras dengan engkau. Tidak lebih, tidak kurang dari apa yang engkau inginkan, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Urapi bibir di hambamu, juga setiap anak-anak mudamu yang mendengar pada siang sore hari ini, biar mereka boleh menaruh segala kegiatan mereka terlebih dahulu, dan fokuskan hati, mata, hati mereka, mata dan hati mereka, telinga mereka untuk mendengar firmanmu, sehingga firman ini tidak terbuang sia-sia di pinggir jalan, namun boleh menjadi benih yang baik, di tanah yang subur, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Tuhan Yesus. Engkau baik. Beracalah, roh kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom semua. Senang sekali lagi, Kodafi bisa berkumpul bersama-sama dengan teman-teman di sini semua. Thank you untuk tim PPW. Thank you juga semua tim multimedia. Hari ini ada 71 Windows yang di depan saya. Saya berharap semuanya bisa fokus, semuanya bisa mendengar dengan baik. Singkirkan dulu segala kegiatan-kegiatan yang lain, apapun itu, biar kita mau dengar firman Tuhan. Kalau nggak keberatan, Kodafi juga mau minta teman-teman, boleh dong buka kameranya. Siapa tahu, teman-teman yang satu sama lain, kangen melihat kalian. Ternyata sudah satu setengah tahun, hampir dua tahun, mukanya berubah. Ada yang rambutnya baru potong rambut. Kayak Kodafi ini, memotong rambut, tukang cukur potong rambutnya, belum nggak kerja. Jadinya akhirnya belum potong rambut. Sampai keontrong. Tapi minggu depan potong. Coba, ayo buka kameranya sama-sama. Kita mau say hi mungkin buat teman-teman yang lain. Thank you sekali lagi. Tema bulan ini yaitu battle konkurrer. Artinya pemenang daripada pertandingan atau pertempuran. Tadi Benedik juga sudah kasih summary-nya. apa itu tema bulan ini. Ternyata betul. Sesuai dengan apa yang Kodafi sudah persiapkan. Kita buka di dalam Daniel 1. Kitab Daniel 1, ayat yang pertama sampai ke 21. Daniel 1, ayat yang pertama sampai ke 21. Multimedia mungkin bisa bantu supaya bisa kita baca di layar. Oke. Ready? Multimedia? Daniel 1, ayat 1 sampai ke 21. Oke. Ready ya. Supaya cepat Kodafi akan bacakan. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yuyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukad Nesar, Raja Babel ke Yerusalem. Lalu mengepung kota itu, Tuhan menyerahkan Yuyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawa ke tanah Siniar. Siniar itu adalah ibu kota Babel pada waktu itu. Ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkas itu dibawanya ke dalam perbendaraan dewanya. Artinya apa yang disini? Yehuda atau bangsa Israel adalah itu kalah oleh bangsa Babel. Sehingga Tuhan izinkan kalah, sehingga barang-barang yang ada di dalam rumah Allah, rumah Tuhan dibawa ke dalam rumah dewa. Di dalam Tiba Bel. Ayat ketiga, Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan Raja dan dari kaum bangsawan. Yakni, siapa aja orang-orang tadi, orang-orang yang masih muda, yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang hidup untuk bekerja dalam istana Raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kastim. Orang Kastim itu orang Babel. Dan Raja menetapkan bagi mereka pelabur. Pelabur ini artinya ransum, makanan. Makanan mereka setiap hari dari santapan Raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Artinya orang-orang muda tadi yang terpilih, itu dikasih makanan yang Raja makan dan minum, minuman yang Raja minum. Mereka harus dididik selama tiga tahun dan setelah itu mereka harus bekerja pada Raja. Artinya setelah dikasih makan, dikasih minum, dididik, kemudian dipekerjakan kepada Raja setelah dididik tiga tahun. Ayat yang enam. Di antara mereka itu juga ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Mishael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamanya Belsasar. Hananya dinamanya Hadrak, Mishael dinamanya Mesak, dan Asaria dinamanya Abednego. Itu mereka dikasih nama orang-orang Babel. Jadi nama orang Yahudi, diubah jadi nama orang Babel. Ayat 8, Daniel berketetapan. Perhatikan ini, ini garis bawah. Kalau ada yang punya Alkitab buku, garis bawah. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan Raja dan dengan anggur yang biasa diminum Raja. Dimintalahnya kepada pemimpin pegawai istana itu supaya tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengkaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Aneh ya. Daniel minta suatu permintaan yang tersendiri, tetapi karena Tuhan melihat hati daripada Daniel, maka Tuhan mengkaruniakan kepada Daniel kasih sayang dari para pemimpin pegawai istana itu. Artinya Daniel dan tiga temannya mendapat privilege. Ayat 10, tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau Tuhan ku Raja yang telah menetapkan makanan dan minuman berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda yang lain yang sebaiknya dengan kamu. Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh Raja. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misail, dan Asariya. Katanya begini, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarlah kami, maksudnya Daniel dan ketiga temannya, diberikan makan hanya sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Jadi minumnya air, bukan anggur. Sudah itu berbandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang dimakan dan dari santapan Raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannya permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Artinya benar-benar diadakan percobaan selama 10 hari. Daniel hanya makan sayur dan air. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang yang muda yang telah makan dari santapan Raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Jadi seterusnya, apa yang menjadi permintaan daripada Daniel itu dengan tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman Raja, itu diteruskan. Karena ternyata terbukti ampuh, terbukti nyata. Ayat 17. Kepada keempat orang-orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandayan tentang berbagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Lihat nih, orang yang Tuhan kasihi, orang yang mengutamakan Tuhan hidupnya, Tuhan pasti kasih anugerah yang berbeda dengan orang-orang yang lain. Kalau kita berani bayar harga itu Tuhan, percaya, pasti ada nilai tambah yang orang lain enggak punya. Orang lain boleh kejar, tapi kamu terima dengan cuma-cuma. Karena apa? Kamu jadi kesayangan Tuhan. Ayat 18. Setelah lewat waktu yang ditetapkan Raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke depan Nebuchadnezzar. Jadi setelah tiga tahun. Setelah tiga tahun dikatakan, nanti baru bekerja. Tadi ayat yang di atas kita baca. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan didapat di antara mereka sekalian tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu kepada Raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijakan dan pengertian, yang ditanyakan Raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka sepuluh kali lebih cerdas. Berapa kali? Sepuluh kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Oke. Hari ini Qudafi berjudul Khotbah Qudafi Kompromi Bukan Solusi. Tadi dikatakan bahwa seringkali peperangan rohani selalu hubungannya dengan iblis. Dengan setan. Kadang-kadang setan bingung juga. Orang gue gak apa-ngapain kenapa gue disalah-salahin terus. Padahal gue gak apa-ngapain. Lu jatuh sendiri kok. Lu jatuh dalam dosa sendiri. Kenapa gue yang disalah-salahin. Betul ya. Seringkali kita harus mengerti bahwa seringkali yang membuat kita jatuh dalam peperangan rohani, kita kalah itu sebenarnya bukan karena iblis. Tetapi lebih karena karena kita mau kompromi dengan keadaan. Perhatiin. Kompromi itu selalu jangan dibilangkan kalau gitu kita gak beli kompromi. Dengar. Kompromi itu tidak selalu buruk. Kalau misalnya suami istri, misalnya. Papa, mama. Karena papa gak suka makan. Atau papa gak suka nonton film Korea. Tapi karena mama suka nonton film Korea, kompromi deh supaya apa? Supaya happy. Mereka bisa nonton film. Itu kompromi bagus. Tapi kompromi-kompromi yang disini adalah kompromi-kompromi yang kita gak boleh lakukan. Yaitu apa? Kompromi-kompromi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nangkep ya. Kalau kalian perhatiin di ayat-ayat tadi di atas. Aneh ya. Saya pertama kali baca ayat ini saya berpikir. Sebelum saya baca pemersiapkan khutbah ini saya berpikir gini loh. Makanan-makanan yang dipasih Daniel itu adalah makanan-makanan yang dipersembahkan kepada berhala atau dewa-dewa babel. Sehingga Daniel ogalah ya. Pegang makanan dan minuman yang sudah dipersembahkan kepada dewa. Tapi ternyata enggak loh. Makanan dan minuman yang dikasih kepada Daniel adalah makanan dan minuman dari meja raja. Artinya makanan dan minuman yang terbaik. Berhatiin di sini. Kenapa sekarang Daniel dan ketiga temannya menolak untuk tidak terima makanan-makanan yang enak. Coba bisa bayangin enggak? Kalau kamu jadi Daniel setik wagyu grade A apa lagi? Besok sushi sashimi kemudian besok lagi yakiniku sabu-sabu apa lagi? Terus enggak ada yang model cilok begitu enggak ada cirain itu pasti enggak ada. Model begitu pasti enggak masuk makanan raja. Model-model yang cendol begitu saya rasa enggak lah ya. Pasti yang minuman-minuman keras yang anggur-anggur yang mahal gitu ya. Saya perhatiin ya. Kalau kita di posisi Daniel dan ketiga temannya belum tentu loh. Belum tentu loh. Kita bisa menolak. Tapi kita belajar dari Daniel. Saya coba berdoa semalam. Tuhan kenapa Daniel nolak? Kenapa enggak minum aja dan makan? Ribet amat sih jadi orang. Makan aja dan minum kenapa sih? Ya kan? Tuhan bilang gini. Waktu kamu coba makan dan minum kamu sedang belajar jadi orang babel dan kamu sedang belajar menjadi orang yang menyembah berhala. Kenapa? Karena itu ada hobi kesukaan dari orang-orang babel. Raja-rajanya. Coba perhatiin. Kalau kita punya kebiasaan hobi kita punya kesukaan lifestyle gaya hidup sama seperti orang-orang dunia ya kan? Lama-lama kita jadi orang dunia. Setuju enggak? Setuju enggak di sini? Ya kan? Pertama cuma minum doang enggak apa-apa minum. Makan dikit enggak apa-apa. Tapi lama-lama nanti kamu berubah. Gaya hidup kamu berubah yang anak Tuhan tiba-tiba jadi fedet. Gambar lama-lama kok jadi gelap ya? Kok lama-lama aku jadi mata rohaniku jadi kurang bisa ngelihat yang baik dan yang benar ya? Kayaknya semuanya baik semua deh. Atau kerohanianku kok makin menjauh dari Tuhan ya? Kenapa ya? Karena kamu terlalu banyak kompromi. Nah, oleh karena itu Kodafi mau jelaskan bagaimana kita bisa tidak kompromi. Perhatikan, kalau Daniel pada waktu itu terima makanan dan minuman raja, saya percaya ayat nomor ayat satu saja sudah enggak ada. Kenapa? Ya kan? Ditulis Daniel makan dan minuman raja, kemudian Daniel menjadi seperti orang babel udah enggak masuk Alkitab. Ya kan? Tapi justru ketika Daniel pegang teguh firman Tuhan, pegang teguh kepercayaannya, di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, justru Tuhan tampilkan Daniel menjadi orang yang berbeda dari yang lain. Yang pertama, bagaimana kita bisa tidak kompromi. Catat yang pertama ini, pegang teguh firman Tuhan. Bagaimana kita bisa pegang teguh firman Tuhan? Ya baca firman Tuhan, bergaul dengan Tuhan setiap hari. Kalau kita enggak suka hobi baca firman Tuhan, kalau kita enggak suka punya kedisiplin untuk baca firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengerti kendak Tuhan? Bagaimana kita bisa tahu ini Tuhan suka, ini yang enggak boleh, ini yang menyenangkan hati Tuhan, ini yang berkenan dihadapan Tuhan. Oleh karena itu, Kodafi encourage anak-anak muda di sini semua. Saya berharap baik dari yang umur 11 sampai umur yang sudah 20, early 20s. Tetap mengerti bahwa betapa pentingnya kita bergaul dengan Tuhan. Dengan cara apa? Yang pertama, mengerti firman Tuhan. Caranya gimana? Baca firman itu. Renungkan firman itu siang dan malam. Dan yang kedua, setelah baca, jangan ditutup. Banyak orang ngerti, tapi tidak lakukan. Yang kedua, setelah kita baca, yaitu apa? Lakukan firman Tuhan. Senenglah untuk praktis. Praktis. Praktis make you better. Praktis make you perfect. Betul nggak? Kalau kamu tidak pernah melakukan praktis firman Tuhan, cuma masuk, tapi disimpan. Ya nggak jadi apa-apa. Tapi kalau masuk, kamu praktekkan yang simple aja. Bukan yang berat-berat. Yang simple aja belajar dari yang simple-simple aja. Kamu belajar berhasil 1, 2, 3, lama-lama kamu jadi sampai mengerti bahwa apa yang Tuhan suka, mana yang Tuhan nggak suka. Yang kedua, bagaimana kita bisa tidak kompromi. yang kedua, bertindak hati-hati dan jangan lekas mengiakan apa saja ajakan orang kepada kita. Baca di dalam 2 Timotius 2, 2 Timotius 2, ayat 22. Multimedia tolong, 2 Timotius 2, ayat 22. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Dalam bahasa aslinya, jauhilah nafsu ini bukan jauhilah, tapi larilah. Run away atau flee. Artinya apa? Sebab itu, berlari, jauh. Menjauhilah, berlari, kabur, kabur, kabur. Dari nafsu orang, muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai. Yang kedua, poin kedua, bertindak hati-hati dan jangan lekas, mengiakan apa saja yang orang katakan atau ajak kepada kita. Kodafi punya kesaksian. Waktu Kodafi bulan lalu ke Amerika, setelah acara pameran, Kodafi punya banyak kenalan orang-orang Amerika, orang-orang bule. Happy doang pasti. Ketemu teman-teman baru kemudian dibilang gini, setelah dari show, setelah dari pameran itu, dibilang gini, Kodafi, mari kita join makan malam kami. Dibilang gitu. Wah, ya kan? Saya bilang, kenapa tidak? Saya bilang, kenapa tidak? Saya bilang begitu. Tapi setelah sampai di hotel, saya berpikir, ini kalau saya pergi, pasti saya minum-minum di sana. Karena mereka itu menjadi suatu kebiasaan yang biasa buat mereka. Kalau party, ya pasti ada alkohol. Kalau party, ya pasti minum. Ada bir, ada alkohol. Pasti. Pertanyaan saya satu, kalau saya datang, kira-kira, saya akan jadi mudah menolak apa jadi susah menolak? Pasti jadi susah menolak. Setuju nggak? Ayo dong minum. Minum dong. Ayo minum. Akhirnya saya jadi minum juga. Saya singkat cerita, saya nggak langsung bilang iya kan sama teman, ajakan teman saya, saya pulang, saya sampai di hotel, saya doa. Tuhan pergi nggak? Tuhan nggak kasih damai sejata dalam hati saya. Kemudian saya bilang sama mereka, I'm sorry, I can't come. Saya sakit, capek, karena berjalan begitu panjang sehari ini. So, I cannot join with you. See you tomorrow morning, saya bilang. Singkat cerita, saya happy. Walaupun saya tidak punya kebersamaan dengan mereka pada malam itu, tapi saya happy. Saya memilih yang benar hari-hari ini. Anak-anak muda berani nggak kita menolak tawaran dunia? Seringkali, wah nggak ada yang lihat, nggak apa-apa. Kan nggak ada anak citi sih. Nggak ada yang kenal saya, di Amerika jauh banget. Tapi mata Tuhan melihat, hati-hati dengan kompromi yang kamu lakukan. Ketika kamu, iya akan satu, akan ada iya yang kedua. Dan seterusnya, kamu akan susah untuk hidup benar di depan Tuhan. Yang ketiga, poin ketiga, set standar kita sebagai anak Tuhan. Ini penting. Set standar kita sebagai anak Tuhan. Jangan takut untuk meng-set standar itu apabila kamu yang menentukan keadaan. Kamu bisa menentukan keadaan. Pada poin yang kedua, tadi saya katakan, saya tidak bisa meng-set. Boleh saya datang, tapi saya nggak mau minum-minum. Kalian semua jangan minum-minum. Nggak bisa, kan? Tapi di poin ketiga ini, di poin ketiga ini, beberapa waktu yang lalu, Pak Davi diundang, diajak untuk reunian. Reunian anak-anak SMA zaman dulu. Wah, seru pasti. Saya punya teman-teman beberapa orang. Ayo dah, kita meeting, kita mau ketemu, reunian. Oke, saya bilang oke. Kemudian dia oke. Kemudian dia mulai mengajukan berupa tempat. Wah, tempat-tempatnya diajukan bukan tempat-tempat terang ini. Tempat-tempat antara hidup dan mati. Saya bilang, wah, saya beranikan diri saya begini. Karena saya bisa, saya ada suara di situ. Saya bilang gini, kalau aku nggak mau tempat itu, aku maunya ke restoran ini saja. Karena kalau kita mau reunian, ibu baik kita banyak ngobrol. Banyak ngobrol. Saya maunya kalau mau pergi ke restoran ini. Saya sebutkan satu restoran. Kemudian mereka bilang, wah, nggak apa-apa. Kita nggak apa-apa-apain. Saya bilang, enggak. Kalau kamu mau aku hadir, aku maunya ada di tempat ini. Jadi, singkat cerita, saya berpikir gini, kalaupun saya nggak pergi, it's okay buat saya. Karena di dalam ayatnya 1 Korintus 6, ayat 19, Awen tampilkan. 1 Korintus 6, ayat 19, Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus yang diam di dalam kamu. Roh kudus yang kamu proles dari Allah dan bawah kamu, bukan milik kamu sendiri. Ingat, anak-anak muda. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita ikut follow Him as a faithful servant. Kita harus tahu bahwa kita bukan diri kita lagi sendiri. Nanggap nggak? Kalau itu, kamu bisa set standarnya. Kamu yang set standarnya. Standarnya, jangan kasih standar yang rendah. Seperti orang-orang dunia, everything is okay. Tapi set standar orang-orang bawa anak-anak terang. Boleh reunian, boleh ketemuan, boleh kita mau pergi jalan-jalan, boleh saja. Tapi di tempat-tempat yang jadi berkat. Itu yang poin ketiga. Yang keempat, yang pertama tadi, pegang firman Tuhan. Yang kedua, bertindak hati-hati. Jangan lekas, mengiakan, apapun ajakan orang. Yang ketiga, kalau kamu bisa set standar anak Tuhan. Yang keempat, jangan takut berjalan sendiri dan melawan arus. Kalau itu benar, apalagi itu untuk Tuhan. Meskipun resiko pasti ada. Banyak orang mau sukses. Anak-anak muda di sini mau sukses pasti. Tidak ada di sini mau gagal. Kalau saya mau gagal saja kok, tidak mungkin. Kalau saya mau hidup saya yang curang-curang di depan, pasti tidak mungkin. Kalau saya maunya, masa depan saya cerah, masa depan saya penuh pengharapan, masa depan saya dipakai Tuhan, masa depan saya menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai dengan dasyat. Tapi pertanyaannya satu, kalian pada tidak mau bayar harga. Kenapa tidak mau bayar harga? Kalau sekolah, belajar tidak sungguh-sungguh. Belajar tidak sungguh-sungguh. Nonton terus Netflix. Federal Korea nambah terus. Tidak pernah berhenti. Kemudian apa lagi? Banyak lagi game online. Live chat. Lagi yang apapun juga itu. Hobi-hobi kalian. Saya tidak tahu. Tapi kalian punya standar yang bilang, aku mau sukses. Aku mau masa depan cerah. Saya kasih tahu dari sekarang. Selamat Anda itu bukan ditentukan. Kamu yang menentukan. Ingat ya. Selamat Anda itu bukan kamu yang menentukan. Tapi yang menentukan adalah hobi-hobi apa? Ada kebiasaan-kebiasaan kamu yang kamu lakukan. Kalau kamu mau future yang cerah, miliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dari sekarang. Jangan kompromi sekolah sambil main HP. Sehingga waktu gurunya ngasih tugas, nggak bisa. Nggak ngerti. Waktu ujian, akhirnya jadi nganyak kanan-kiri. Perhatiin. Wah, kok itu udah biasa. Betul biasa. Tapi kan saya bilang, kamu mau yang berbeda, kan? Kalau kamu mau berbeda. Do the right way. Do the God way. Amin. Yang keempat. Jangan takut perjalanan sendiri. Mungkin yang kamu lakukan nggak populer. Mungkin yang kamu lakukan ah, so cuci loh. It's okay. Memang harus hidup suci. daripada hidup nanti sucinya udah mau mati, mending hidup suci dari sekarang. Supaya masa depan pasti. Saya mau kasih tahu bahwa akibat kalau kita sering kompromi dengan dunia, akibatnya ini apa? Kalian dari luar mungkin tampaknya up to date. Bajunya keren. Gadgetnya keren. gaya bicaranya keren. Banyak teman, banyak pergaulan. Tapi kalian just beautiful at your outside. But you forget. Bahwa your inside itu lebih penting daripada your outside. Look. Dengar anak-anak muda. Kalau kamu kompromi dengan dunia, mungkin kamu dihargai orang. Tapi percayalah, orang itu akan lupakan kamu kalau kamu laku susah. Tapi ada satu pribadi yang tidak melupakan kamu. Yesus siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu sama-sama dengan kamu. Oleh karena itu, perhatikan your inside. Apakah kamu sudah baik-baik dengan Tuhan? Hidupmu berdamai dengan roh kudus. Kalau kamu hari-hari ini masih ah Tuhan, seringkali aku perhatiin orang punya ini, aku juga pengen punya itu. orang ganti handphone ini, aku juga pengen ganti handphone itu. Kemudian kamu mulai kejar. Apa yang dunia kejar? Kamu lupa your inside. Bahwa sebenarnya inside out bukan outside. Bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam ke luar. Itu yang benar. Ingat ya, inside out. Harusnya seperti itu. Bukan outside, inside. Bukan. Oke. Jadi, Kodafi mau tambahkan macam-macam kompromi. macam-macam kompromi. Kalian bisa tambahkan lagi nanti sendiri. Yang pertama, kompromi waktu. Kompromi waktu. Waktu bahaya nih. Kenapa? Kompromi waktu. Waktu sekolah sambil main game. Waktu sekolah. Waktu kerja nih. Kalau teman-teman yang udah kerja. Waktu kerja, nggak sungguh-sungguh. Kerja juga. Yang lain, dikerjakan juga yang pekerjaannya. Artinya sehingga kalian nggak kompromi waktu ini membuat kalian nggak punya standar yang jelas. Kemudian kompromi tontonan tayangan yang kita lihat. Hati-hati. Ada tontonan misalnya 13 tahun ke atas. 17 tahun ke atas. Kalian masih nomor 11 sudah nonton. Nomor 12 sudah nonton. Yang kasih kita hati-hati. Kita harus mengerti bahwa kompromi dengan tontonan pun itu berbahaya. Yang tiga, kompromi dengan orang-orang yang bukan seharusnya kita berteman. Berhatiin teman-teman yang punya teman-teman, teman-teman yang selalu kayaknya ada di depan kamu, tapi di belakang ngomongin kamu, ada yang di depan seperti berteman, tapi dihitung kamu, segala macam itu. Hati-hati. Ada teman-teman. Jangan kompromi dengan orang seperti itu. Jangan kompromi dengan orang-orang itu. Cari lingkungan. Inner circle yang sungguh-sungguh takut Tuhan. Inner circle yang bisa selaras dengan kamu. ikut Tuhan. Yang keempat, kompromi saat sendiri. Ini berbahaya. Seringkali kita bisa menjaga hidup kita ketika banyak orang. Karena begitu banyak mata yang melihat. Tapi kompromi dengan saat kita sendiri. Ini yang tahu cuma kamu dan Tuhan. Hati-hati. kalau hari ini Tuhan Tegur kompromi dengan diri saat sendiri ini Tuhan Tegur bertobat. Mawas diri. Kemarin Pak Niko bilang carilah perkara-perkara yang di atas. Kalau kita hari-hari ini kita kaya sendiri. Kita jadi diri kita sendiri. Tapi kita banyak kompromi. Bukan kepada Tuhan tapi kepada dosa. minta ampun. Yang kelima kompromi dengan rasa takut. Mungkin trauma. Mungkin kalian pernah dilupakan. Kalian pernah dikianati. Kompromi dengan rasa takut. Akhirnya aku nggak mau maju. Aku punya masa lalu yang buruk. Sehingga kamu nggak mau untuk buka hati kamu. Kamu nggak mau untuk melihat bahwa rencangan Tuhan masih jauh di depan. Saya kasih tahu jangan kompromi dengan masa lalu kamu dengan rasa takut kamu. Serahkan sama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Oleh karena itu apa lagi kompromi lain? Kalian tambahkan sendiri. Doa sama Tuhan. Kalau kalian masih banyak kompromi dalam segala sesuatu minta ampun sama Tuhan. Tuhan aku hari ini mau seperti Daniel menetapkan diri untuk tidak menajiskan dengan makanan dan minuman anggur milik Raja. ayat terakhir kolosia 3 ayat 1-2 karena itu kalau kamu dibangkan bersama dengan Kristus yang di atas dimana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Ini artinya apa? Kita harus bisa menilai dan menimbang memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan atau dari sudut pandang terkekalan dan berpikir bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan yang Kristus lakukan. Ini adalah pesan pengembalaan yang Pak Niko katakan. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas miliki sudut pandang daripada Tuhan. anak-anak muda Badafi ajak sebelum kita cuman kudus seduk kita tutupkan kepala sebentar nanti akan Natasya akan muji menyembah Tuhan ketika Natasya menyanyi akuilah bahwa Tuhan satu-satunya Tuhan bahwa dialah sumber kekuatan kita dialah satu-satunya yang menjadi pengharapan kita bukan dunia ini bukan teman kita bukan harta bukan apapun yang dunia tawarkan tapi hanya Tuhan kalau kamu tidak akan Tuhan ingatkan sesuatu mulai berdoa setelah lagu ini kita akan masuk dalam jaman kudus silahkan Natasya oke teman-teman aku mau ajak kita sama-sama nyanyi lagu ini sama-sama ya teman-teman betapa dasyat Engkau Tuhan pencipta segala yang ada dulu sekarang sampai selamanya hanya engkau Tuhan tak terselami pikiranku tak terselami pikiranku tak terukur panjang setiapmu tak terukur panjang setiapmu tidak terukur panjang setiapmu tidak terukur panjang setiapmu tidak terukur panjang setiapmu semua berpuncang tak terkoyakan tak terukur panjang setiapmu kita sama-sama melangkinkan dari awal kita mau sama-sama setiap kata-kata betapa dasyat Engkau Tuhan pencipta segala yang ada dari dulu-dulu sekarang sampai selamanya hanya engkau Tuhan Yes Lord Yes Lord tak terselami pikiranku tak terukur panjang setiapmu terus sekarang sampai selamanya hanya engkau Tuhan ku sembah engkau ku sembah engkau Yesus hanya engkau Allah Allah di Yesus ada yang lain hanya engkau hanya engkau Tuhan selamanya kau tetap Allah ku sembah ku sembah ku sembah engkau Yesus sebab hanya engkau Tuhan Allah di mu tidak ada yang lain hanya engkau hanya engkau Tuhan selamanya kau tetap Allah selamanya walau dunia semua semua berbincang tak menggoyakan kau tetap Allah sempat Tuhan ya teman-teman sempat Tuhan ya teman-teman sempat Tuhan sebelum kita sama-sama menerima perjamuan kudus kita hari ini ya teman-teman menerima Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.